Beberapa kepribadian dia itu saya belum pernah ketemu sebelumnya Dan saya ketemu dan saya gak mau menghilangkan kesempatan emas ini Hari ini itu kita hanya melangsungkan pembikahan Tadi pagi kita melakukan akar Terus sekarang resepsi dan ini acara Invenoid Hanya keluarga saja Saya perkenalkan dulu istri saya di Bumi Kalsum Awal perkenalan kami itu 4 bulan sangat singkat sekali Dan akhirnya saya berkenalan dengan dia Dan saya berkata Virasat saya tanggal 23 Desember di hari ulang tahun saya kita akan menikah Dan akhirnya sekarang terjadi pernikahan Ya saya bahagia sekali Berawal dari habisnya ketemunya? Kita ketemunya gak sengaja Karena banyak buktinya Karena banyak buktinya Saya sendiri di Junete Aminnya tentang Virang sebelumnya atau gimana? Saya gak tau Gak tau Tapi rasatin beberapa hal juga sih Gak cuma itu aja Kayak perasaan saya pada waktu itu Agar tau Jadi gak mau mikir aneh-aneh juga Tapi untungnya aku kan Gak pernah mikir aneh-aneh Cuman kalo misalnya dia lagi ngambek Aku langsung telpon, cek kamu kenapa, kok gak cerita gitu-gitu Atau kalau dia lagi ada masalah apa tuh aku langsung notis Ada enaknya juga sih, jadi gak usah curhat dan aku Telepati Telepati Apa sih yang membuat lu yakin? Gini nih ya, gue dulu enggak yakin gitu Oke, gue tidak, sebelumnya gini, gue punya prinsip, gue punya kriteria sendiri untuk memilih pasangan Karena kenapa istri saya adalah yang nanti merawat anak saya Jadi saya benar-benar sangat keteliti banget menilainya Tapi ketemu dia, saya kayak gak ada mikir, kok kayaknya yang semua saya mau ada di kamu gitu Dan akhirnya yaudah, dan saya juga gak pernah bertemu dengan wanita yang karakternya seperti dia Beberapa kepribadian dia itu saya belum pernah ketemu sebelumnya Dan saya ketemu dan saya gak mau menghilangkan kesempatan emas ini menurut saya Dan akhirnya yaudah, saya jalani Meskipun seminggu sebelum pernikahan godaannya besar banget diantara kita Tapi saya cuma bilang, kita yakin, kita kuatkan, insyaallah lanjutkan Hasilnya akhirnya hari ini kita lanjutkan Saat ingin wajib berumah, banyak peluang berat yaudah Mau ke mana? Mau ke rumahnya Oh, jadi waktu awal kenalan Banyak peluang berat-peluang berat yang hebatnya kan Sebelumnya ada yang deketin juga ga sih Oh, jadi waktu saya kenal 2-3 hari Saya cari tau tentang dia, ternyata ada beberapa orang yang mendekati dia Dan akhirnya cowok-cowok yang deketin dia saya samperin Saya bilang, lu jangan ganggu Umi Padahal gue belum pacaran sama dia Dan semua temen-temen cowoknya dia tuh yang deketin pada ngejauh Lu jangan deketin ya Itu Umi punya saya Padahal belum pacaran Itu aja tapi ga ada rintangan sih Dan saya bilang, saya mau ketemu orang tua kamu Untuk kenalan Nah akhirnya dia bawa saya ke orang tuanya Ini kita makan ya Sampai sekarang hubungan kita jadi baik Karena kan orang tua saya ga di Jakarta Dan saya juga merasa orang tuanya Umi itu Bener-bener bisa jadi orang tua saya selama di Jakarta Kau Wirang mungkin abis ini kan Ada rencana bulan madu ga sih? Kalo bulan madu kita tidak merencanakan kemananya Tapi dia ini kalo ditanya apa gitu Tapi dia ga mau jawab Udah terserah gimana baiknya ini gitu Jadi itu juga, wah gitu sih Saya sangat bersyukur banget Tapi saya janji kalo nanti semua sudah selesai Karena ada beberapa kesibukan yang harus saya kerjakan Jadi mungkin after 2022 kita baru bisa Eh 2023 kita baru bisa bulan madu Untuk sekarang kita di rumah Dan kembali ke aktivitas Rencana ada pengen kemana gitu? Aku pengen wujudin mimpinya dia Insya Allah segera sih Ya aku ga mau sebutin Boleh sebutin? Boleh sebutin? Boleh Boanya di Instagram Terima kasih Bersambung Terima kasih Terima kasih telah menonton!